Intro Bencana kebakaran kembali terjadi di wilayah Kabupaten Nrekang Tepatnya di Jalan Pangeran di Ponegoro Kelurahan Jepandang, Kota Nrekang Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan Senin 8 Maret 2020 Lokasi kebakaran tepat berada di depan kantor PDAM Tirta Maspol Nrekang Dan di samping Rujab Bupati Nrekang Terdapat tiga rumah terkena dampak dari kebakaran tersebut Salah satu warga setempat dan dimengatakan Kebakaran terjadi sekitar pukul 7.00 Wita Menurut keterangan warga Pagi sekitar pukul 7.00 masyarakat sudah berteriak Karena melihat api di lokasi Diperkirakan sumber api berasal dari salah satu kiosk yang ada di depan rumah Milik salah seorang warga Tim pemadam BPBD dan warga setempat masih berupaya memadamkan api Belum diketahui pasti siapa pemilik dan total kerugian dari rumah yang terdampak kebakaran tersebut Sebelumnya peristiwa kebakaran juga sempat terjadi di dusun Pudukku Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang, pekan lalu Kebakaran tersebut membuat satu unit rumah yang diketahui milik kilan Ludes di lalap api Erwin Parolai, AJP News